Intro Halo semuanya, perkenalkan aku Chelsea, bintang sobat SMP dari kota Jakarta Timur. Halo semuanya, perkenalkan aku Farid Kusmandi Kurniawan, bintang sobat SMP dari kota Madiun, Provinsi Jawa Timur. Halo semuanya, perkenalkan aku Ashifah Mutaul Danah, bintang sobat SMP dari kota Mekesar, Provinsi Sulawesi Selatan. Kalian apa kabar? Baik, udah lama tuh kita gak ketemukan ya. Betul, terakhir ya di Merkit Anco. Iya, peningkatan kapasitas gitu. Bulan Juli kemarin. Udah lama ya. Iya, udah lama. Udah 2 bulan. Kalian lagi sibuk apaan ya? Kalau aku sih jadi panitia buat persiapan spenda COC itu ya. Karena, iya. COC? Iya, sekolah aku kan itu kolaborasi sama Ruangguru Langsung. Keren, gila. Serius, jadi panitiannya? Iya, jadi panitia. Gila, keren banget. Kalau siapa? Kalau aku sih urusin adek-adek MPLS, waktu itu kemarin ya tampilin KS, Klub Ramuka gitu, dan SMAFOR gitu. Untuk urus adek-adek MPLS gitu. Cap-capain gak? Tapi gak apa lah, gemas-gumasnya adek-adek ini gemas-gumas kan. Uus-gumus lah, kiawa-kiawa gitu. Aku boleh tanyain nih, sibuk atau enggak? Karena sudah ingin pergantian jabatan masa osis, jadi ya mulai sibuk nih, pengatuh terima jabatannya gitu doang. Oh, untuk adek-adek gitu. Oh iya, teman-teman. Akhir-akhir ini tuh, sekolahku lagi pada sibuk gitu, persiapan asetmen nasional. Kalau sekolah tadi kayak gimana? Iya, sama. Nah, aku juga tuh lagi siapin, adek-adek aku tuh lagi ikut-ikut itu simulasi untuk katanya persiapan asetmen insya Allah minggu depan ya katanya. Oh betul. Tanggal yang aku tahu sih serentak untuk anak SMP itu, tanggal 9 September. Ya September. Iya, 9 September kan? Jadi aku jadi ingat dulu kelas 8, kalian ikut gak? Kalau aku ikut. Kalau kamu kelas mana sih? Kelas 8. Kelas 8? Iya. Kirain seumuran gitu. Kelas 8, ini lucu kali kalau ini. Oke. Tapi kalian kepo gak nih sama asetmen nasional tuh apaan sih? Iya, kepo banget. Mending kita tanyain langsung ke sumbernya. Siapa tuh? Yaitu Bapak PLT Direktur Sekolah Menengah Pertama, yaitu Bapak Nyoman. Wah, ini bagus gitu. Tapi, 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 manggil Pak Nyoman tuh ada. Apa? Jurusnya. Apaan? Oke, ini. Satu. Dua. Eh, ada apa ini? Maaf ya, Pak. Tapi, tapi, aku tuh kemarin, Pak, abis P5, Pak, dua minggu. Apa projeknya? Apa projeknya? Karifan Loka. Jadi, saya dua minggu, Pak. Alhamdulillah belajar ngelengong. Wow. Lengong rumpi atau? Lengong? Lengong ngelawak-ngelawak gitu. Eh, gak tuh Lengong rumpi ya. Apa itu, Pak? Old school banget, saya yang tadi. Apa itu, Pak? Dulu tuh ada cerita Lengong rumpi. Apa? Di stasiun televisi. Oh iya, iya, iya. Tapi itu lulul banget ya. Oh iya, kan? Nah, saya udah bisa bikin pantun. Mau denger gak, Pak? Boleh, boleh, boleh. Si Pitung jual anyaman. Cakel. Ini nih Pak Direktur yang paling tampan. Gua gak mau kalah sama kamu deh. Aku juga punya pantun loh, Pak. Boleh, boleh. Cakel ya balesnya gitu. Cakel. Gak ada. Apa? Jadi gini, Pak. Tadi kan kita bertiga lagi ngobrolin asesmen nasional. Kita tuh masih bingung. Kepo juga pengen tau juga. Apa sih itu asesmen nasional, Pak? Oh gitu. Kamu udah ikut asesmen nasional? Belum. Kemarin sempet hampir kepilih jadi peserta. Tapi tabrakan sama itu. Kompetisi basket jadinya diganti. Oh gitu. Nah, sepengetahuan kamu itu asesmen nasional apa? Kalau sepengetahuan saya, Pak. Asesmen nasional itu program untuk evaluasi pendidikan sekolah. Betul. Itu udah betul ya. Iya ya. Nah, karena kita juga penasaran banget nih Pak. Pengen tanya lebih lanjut. Dan aku yakin pasti sahabat SMP dirumah pada pengen nanya-nanya langsung kan. Nah, kita juga langsung mendatangkan narasumber yang sangat terpercaya. Sumbernya langsung. Gak usah googling-googling lagi, udah tanya sini aja udah paling terpercaya. Nah, tadi kan kalau Fahri sudah menjelaskan itu menurut Fahri. Kalau menurut Bapak asesmen nasional itu kayak gimana, Pak? Iya, Pak. Saya mau jelasinnya secara... Garis besar? Gak mau bahasanya gimana nih? Yang gampang di... Secaraan aja yang genzi gitu, Pak. Kalau anak-anak genzi. Kalau yang menurut... Apa tuh? Yang regulasi asesmen nasional itu untuk memotret sistem pendidikan. Saya usah dirimanya ya. Iya lagi memotret. Motret di sini maksudnya gimana, Pak? Jadi gini. Saya ambil perumpamannya gini. Kita ingin tahu kondisi sebenarnya dari sekolah tersebut. Nah, untuk itu harus dilakukan asesmen nasional. Oke. Nah, sama juga dengan kita ingin tahu kondisi kita secara realnya. Nah, jadi contoh. Di sini. Mamanya ingin tahu nih kondisi CHC sebenarnya gimana. Nah, seperti sekarang nih. Maaf ya. Gua ada jerawat nih. Iya lagi. Kalau tidak memakai make up. Kan kelihatan seastinya. Jadi mamanya bisa melakukan treatment. Oh, oke. Itu gunanya ANBK. Jadi ANBK itu harus memotret yang kondisi real. Bukan ditambahin make up. Itu gak tahu. Nah, jadi harus benar-benar kondisi CHC seperti apa. Oh, ini sakitnya dimana. Misalnya ada yang harus dikasih perawatan dimana. Nah, jadi mamanya tahu. Tapi, sekali lagi asesmen nasional nih. Memotret yang dipendirikan. Dan harus jujur ya. Oh, oke. Kalau tidak jujur. Jadi kita tidak tahu mana yang akan kita berbaik. Oke, betul-betul kemampuan darinya sendiri gitu. Iya. Semuanya harus jujur. Makanya tadi. Kalau yang masih diperiksa gitu ya. Kondisi wajahnya. Kalau dia masih menggunakan make up. Kita gak tahu yang sebenarnya. Betul-betul. Gak ada topeng gitu. Maksudnya harus juga ada topeng gitu. Topeng. Betul. Bukan gitu. Ya itu. Oke. Jadi harus jujur semuanya. Jujur. Ya. Berarti penting banget dong Pak Airu. Sangat penting. Rating Pak, seberapa penting? 10 dong. 10. Iya. Karena dari situ nanti kita tahu kondisi sekolah kita seperti apa. Misalnya kemampuan literasi nih anak-anak kita di sekolah tersebut misalnya masih belum mencapai standar ya. Jadi kita bisa melakukan perubahan. Di sekolah bisa melakukan program untuk perbaikan. Nah kembali ke tadi nih. Misalnya kita belum mampu nih cara berpakaian yang benar. Jujur nih. Nah akan diberitahu nih caranya menggunakan pakaian yang benar begini. Lalu penjahitnya kemana, ukurannya seperti apa. Ngefalusi diri sendiri gitu. Oh jadi tuh ya tadi manfaat dari asus men nasional itu tadi manfaatnya? Ya untuk memperbaiki ya. Memperbaiki sistem pendidikan melalui. Ada istilahnya nih. Mengidentifikasi dulu permasalahnya. Oh identifikasi. Lalu. Nanti tuh sekolah harus melakukan refleksi. Jadi ngobrol dulu nih. Sebenarnya kita nih kondisi kita nih. Misalnya hasilnya nanti ada di rekor pendidikan teman-teman. Ini kondisi sekolah kita nih seperti ini misalnya. Kondisi literasinya seperti ini. Terus bagaimana nih ya. Apa yang sudah kita lakukan selama ini. Nah kita berefleksi nih. Bapak ibu gurunya ditanyain. Situasinya ditanyain. Nah baru membuatlah rencana pemenahan. Oh dari hasilnya itu gitu. Lalu nanti ada pemenahannya tuh. Pertama membenahi perencanaannya. Misalnya sekolah kan di awal tahun sudah membuat perencanaan sekolah. Kayak OSIS nih punya rencana sekolah. Nah ketika nanti keluar hasil nasional melalui permedikan. Itu benar nggak itu perencanaan itu? Kalau belum benar harus kita perbaiki. Oke. Lalu juga kita benahi untuk cara implementasinya seperti apa. Seperti itu. Berarti sekolah tuh juga butuh dibenahi terus ya Pak? Ya harus dong. Jadi kalau tidak ada pemenahan itu sekolah tidak tahu apa yang harus diperbaiki. Kalau diperbaiki. Oh betul. Seperti itu. Misalnya sekarang nih. Si Rapi ikut ya. Pari. Pari. Ini bisa Rapi amat aja sih. Pari misalnya tahun ini nanti misalnya ikut. Ya. Nah nanti hasilnya kan akan keluar tuh. Ya. Nah dari hasilnya. Ketawa nih apa yang lemah dari sekolahnya. Pari nih. Kalau diperbaiki. Sehingga tahun depan Pari akan menerima perbaikan sekolah. Oke. Mesti ya semacam evaluasi untuk sekolah gitu. Oke. Itu itu. Berarti semua sekolah itu wajib Pak. Untuk ikut asesmen nasional. Tapi kalau seandainya ada sekolah yang tidak ikut itu gimana Pak? Ya gimana Pak? Nah seluruh sekolah. Dari mulai PAUD sampai di tingkat SMA SMK. Oh dari PAUD? Ya. Nah kalau PAUD itu kan masih anak-anak ya. Ya ya. Dia tidak ikut asesmen nasional. Tapi hanya ikut untuk survei lingkungan belajar namanya. Itu kayak gimana Pak? Nah jadi ada di INBK itu ada asesmen nasional yang berliterasi nomorasi datang. Ya. Ada survei lingkungan belajar. Survei lingkungan belajar ya. Nah untuk PAUD khusus survei lingkungan belajar. Oh. Tidak ada kayak semacam itu. Tidak ada anak-anak kecil dong. Oke ya. Teka dikabel yang seperti itu. Oh gitu kan. Tapi apa sih tujuan dari Kementerian Buristek ambil asesmen AN ini juga diikutkan oleh PAUD? Sementara kan kalau misalnya dibilang anak-anak itu kan masih labil ya. Masih belum mengerti kalau dibilang ini udah ikut aja gitu. Jadi apa sih yang menjadi dasar oleh keputusan pemerintah untuk ikutin juga AN untuk anak PAUD gitu apa? Jadi sekali lagi kalau PAUD ini tidak diikutan asesmen nasional tapi ikut di survei lingkungan belajar. Nah kalau survei lingkungan belajar itu tujuannya untuk men-survei lingkungan belajar anak-anak PAUD di tempat anak-anak PAUD tersebut. Jadi gurunya yang ditanyakan, kepala sekolahnya yang ditanyakan. Gitu. Anak-anak kan belum bisa ditanyakan. Kirain anaknya yang ditanyakan. Gitu. Udah makan belum deh? Tentu itu. Jadi guru dan kepala sekolah. Nah udah pada tau kan kenapa asesmen nasional itu penting. Yaitu supaya kita mengetahui kualitas pendidikan kita ya Pak. Dan juga untuk mengevaluasi kualitas pendidikan juga. Supaya ada peningkatannya. Ya. Gitu. Ngerti nggak nih Sobat SMP? Ngerti dong. Ngerti dong. Gitu loh Pak. Tiba-tiba tuh ada pertanyaan muncul di bulan. Paling nggak pernah tanya ya? Paling. Tanya dong. Lagi memikir pertanyaan ya? Iya. Kalau itu Pak. Hasil asesmen nasional itu berpengaruh ke nilai rapot nggak Pak? Enggak sama sekali dong. Enggak ada. Karena ini bukan ujian nasional ya. Oh beda. Kan ujian nasional sudah ditiadakan. Semenjak Mas Menteri kita. Tahun 2019. Lalu keluar kebijakan namanya Menteri Kabupaten Satu. Salah satunya adalah menghapuskan ujian nasional. Ujian nasional kan bersifat individu. Lalu untuk mengetahui dan memperbaiki ada asesmen nasional. Makanya asesmen nasional ini hanya untuk di kelas-kelas tengah. Oh beda juga dengan UN. Iya. Beda. Kalau UN kan. Nah UN itu untuk mengukur yang sudah selama ini. Individunya doang gitu. Nah kalau AN itu sistem pendidikannya. Oh. Jadi beda. Beda sama sekarang. Oh jadi itu bedanya. Kalau mengikut AN tidak perlu ada misalnya pembimbingan. Oh tidak ada. Belajaran tambahan. Tidak boleh. Oh. Justru kalau itu jadi tadi. Oh dibuat-buat. Dibuat-buat. Tahu nih. Membuka yang mana. Lalu cara mengerjakannya seperti apa. Ada persiapan nih juga. Ya. Nah berarti ini juga peringatan. Dulu tuh pas aku kelas 8 Pak. Itu kan dipilihnya secara acak ya Pak. Gak ada ya pintar-pintar doang tuh gak ada. Itu pada takut kayak. Nanti dilaku gimana ya. Padahal emak tidak berpengaruh ya. Sudah terbukti tuh gak berpengaruh ke nilai rapor teman-teman tuh. Oke. Oke. Jadi Pak itu jadi nilai rapor itu gak pernah. Nilai asemen itu gak akan mengaruhi nilai rapor kita. Tidak. Jadi sobat SMP yang di sana yang udah nonton. Gak usah perlu khawatir lagi. Kalau kalian takut untuk ikut asesmen nasional itu gak. Nanti hasil dari asesmen nasional ini gak akan pernah mempengaruhi nilai rapor kalian. Tuh banget. Tapi kalau peserta asesmen nasional itu dipilih. Ada seleksi atau langsung diacak aja gitu Pak. Nah. Jadi di Kementerian itu ada sistem yang mengatur untuk keikutsertaan. Tidak seluruh siswa ikut asesmen nasional. Tapi dipilih secara random. Random sampling gitu namanya ya. Jadi tidak misalnya. Kalau kita tanyakan ke sekolah. Misalnya. Misalnya kita tanyakan ke Chelsea. Untuk ikut. Seperti ini pasti akan dipilihkan menit-menit yang cerah-cerah kan. Jadi kita gak dapat gambaran sebenarnya. Makanya dipilih secara random dari berbagai lapisan. Oke. Jadi yang tidak terpilih ikutan asesmen nasional. Jangan ketilati. Itu tidak ada sama sekali. Gak berpengaruh ya. Iya. Jadi random ya Pak. Iya. Di random secara sistem akan keluar. Bukan yang dibilang berprestasi. Tidak. Tidak. Gagal ya. Dan kalau aspek yang diukur dalam asesmen nasional itu apa aja Pak. Untuk persiapan juga kan nanti. Iya. Pertama literasi. Kemampuan literasi siswa. Ya. Lalu ke kemampuan numerasi. Lalu karakternya. Survei karakternya. Survei karakternya. Lalu ada nama survei lingkungan belajarnya. Nah jadi dari situ nanti misalnya contoh. Kalau literasi numerasi nanti kan ketahuan nih. Misalnya standarnya berapa. Itu ternyata nanti keluar hasilnya merah, kuning, hijau. Dilan gitan biru. Apa sih? Iya. Nanti kalau melihat. Rapor pendidikan di sekolah masing-masing itu. Ada kodenya merah, kuning, hijau. Misalnya literasinya warna merah. Berarti di sekolah tersebut. Kemampuan literasinya masih berada di bawah standar kompetensinya. Di bawah rata-rata. Kalau misalnya kuning. Berarti masih rata-rata nih. Kalau sudah hijau berarti di atas rata-rata. Seperti itu. Sama juga dengan numerasi dan karakter. Semuanya ada nanti berwarna merah atau kuning ataupun hijau. Oke. Kalau mau lihat hasilnya itu di website yang mana Pak? Kalau hasilnya itu masing-masing sekolah yang bisa melihat. Justru karena ini tidak dibuka secara umum. Hanya sekolah tersebut yang tahu. Karena kalau semuanya tahu nanti takutnya dianggap ini persaingan antar sekolah. Oh iya. Tapi orang tua bisa lihat hasil asesmen kita loh enggak Pak? Oh tidak. Karena itu di sekolah tahunya. Oh hanya sekolah yang tahu. Oh hanya sekolah yang tahu. Oh hanya sekolah yang tahu. Makanya tidak semuanya bisa membuka. Hanya di sepiak sekolah yang tahu. Nah ketika nanti sudah di download hasilnya oleh pihak sekolah. Itu akan dilakukan diskusi bersama tadi. Jadi di identifikasi, refleksi, dan program ke pembenahan. Gimana caranya tuh asesmen nasional bisa menilai karakter kita? Iya. Kan ada nanti instrumen di penilaian pengukuran disertai karakternya ada. Oh jadi kaya kasih pertanyaan gitu ya. Apa yang kamu lakukan jika gitu-gitu. Nah ya seperti itu. Lalu Pak gimana tuh hasil asesmen ini dapat mempengaruhi hasil pembelajaran kita Pak di sekolah? Dapat gak mempengaruhi atau bagaimana sih pengaruhnya gitu? Nah makanya tadi hasil asesmen nasional itu nanti akan digabung dengan data-data lain. Itu akan menjadi sebuah rapor pendidikan. Kayak semuanya kan kalau habis satu semester ada rapor pendidikan. Rapor kan? Nah sekolah juga ada rapor pendidikan. Oh jadi rapornya sekolah gitu ya sekolah? Iya rapornya sekolah. Nah dari situ akan kelihatannya warna merah apa, kuning apa, hijau apa. Nah lalu membuatlah tadi identifikasi, merefleksikan lalu program-program membenang. Seperti itu. Jadi anak-anaknya enggak tahu sama sekali. Oke kalau begitu Pak. Melihat pentingnya asesmen nasional ini. Kalau udah jadi peserta yang dipersiapkan pertama kali apa Pak? Sebenarnya kan sudah, nih si Mbak Tiaci. Kemarin waktu asesmen nasional apa aja yang dilakukan? Cuman yang penting pertama sehat dulu kan. Harus dah. Harus sehat. Terus enggak wajib harus belajar banget gitu loh. Yang kamu ketahui aja. Tapi tetap belajar kisip-kisip. Jangan kosong banget gitu. Terus ya udah simulasi. Simulasi dulu. Habis itu langsung pengerjaan. Sifat juga sama? Ya gitu tapi yang paling ditekankan gitu. Sama apalagi dari guru. Pihak-pihak guru. Orang tua bilang. Ya udah jangan khawatir gitu. Pertama psikologisnya jangan sampai kamu tertekan gitu. Sampai-sampai kamu tertekan. Kamu jawabnya salah. Itu juga salah juga. Jadi kamu tenang aja. Relax gitu. Jawab aja apa yang kamu bisa jawab gitu. Berarti untuk nanti nih. Yang mengikuti asesmen ya Pak. Ataupun untuk tahun depannya lagi mengikuti asesmen. Yang terpenting itu kesehatan. Jangan terlalu dibebankan ya Pak. Itu penting ya. Dan menjadi beban. Stress nih. Bahasa mau simulasi. Gak berpengaruh ke nilai. Gak berpengaruh ke nilai. Gak berpengaruh ke nilai. Gak berpengaruh ke nilai. Dulu kalau boleh cerita sedikit nilai Pak. Dulu tuh aku kan tiba-tiba ada asesmen ini. Aku tiba-tiba banget kaget. Apaan nih gitu. Iya dulu gak pernah jelasin. Iya. Tiba-tiba dibilang kelas 8 simulasi AN. Apaan tuh AN. Jadi sempat searching di Google tuh apa gitu. Dan sempat waktu itu ditekan. Gimana nih kalau nilai rapor aku jelek nih gimana nih. Aduh sampai gak tidur semalaman loh Pak. Iya. Pikirin gimana nih. Susah banget. Panjang banget. Panjang lebar Pak. Setelahin gimana rasanya? Setelahin rileks. Pas dikabarin ternyata baru kemarin Pak. Dikabarin itu gak mas nilai rapor. Astagfirullahaladzim. Udah padahal kawacir banget loh Pak. Oke. Tadi tiga-tiga aja udah nanyain saya terus nih. Nantian dong. Oke. Saya mau tanyain nih. Aduh. Lu siap deh. Yang saya langsung. Boleh kan? Boleh. Oke. Jawabannya pokoknya nanti antara benar atau salah saja. Oke. Gampang-gampang aja ya. Oke. Nanti saya akan memakai pemutar itu spin itu. Nanti akan keluar. Yang keluar itu yang harus menjawab. Oke. Juga bukan nama aku. Dilayar kan? Putar. Siapa? Pertanyaannya. Benar atau salah? Asesmen nasional bertujuan untuk mengukur kemampuan individu siswa. Salah. Kenapa? Karena seperti yang dijelaskan Pak Adir tadi. Asesmen nasional itu bertujuan untuk mengukur tingkat. Untuk mengevaluasi pendidikan di sekolah. Bukan untuk mengukur kemampuan individu siswa. Betul. Oke betul. Betul ya? Oh betul. Oke berikutnya. Saya putar. Lagi. Kembali. Semoga pak Ary. Semoga pak. Oke. Hasil asesmen nasional digunakan untuk menentukan kerusuan siswa. Benar atau salah? Benar, kalau benar aku sih benar dulu ya Dengar dulu pendapat aku Kalau pendapat aku sih Gimana ya, kalau dibilang salah itu benar sih Jawaban memang salah Tapi kalau misalnya bilang benar juga ada dampaknya gitu Kenapa aku bilang gitu Soalnya, misalnya kan tadi dikatakan Kalau asesmen nasional itu Untuk penilaian rapor sekolah Jadi itu bisa dibilang sebagai Nama sekolah gitu Nah, kalau misalnya kita nih sebagai siswa kerjain soalnya Asal-asalan gitu? Iya, maksudnya nilainya itu dibawa rata-rata Sehingga pasti mempengaruhi nilai rapor sekolah Nah, itu maksudnya secara yang saya katakan Maksudnya, itu intrasekolah gitu Jadi, karena nilai kita Karena kita udah kerja soal Namun hasilnya dibawa rata-rata Itu kan bisa jadi mempengaruhi nilai sekolah kita Rapornya hubungan antar guru gitu Bisa jadikan ya, bisa jadi Gak ada yang tahu kan ya Nah, ini kan pertanyaannya gini ya Asipa ya Ya Asil asesmen nasional digunakan untuk Menuntungkan keusahaan siswa Jawabannya salah Karena asesmen nasional bukan untuk Menuntungkan keusahaan Kalau tadi yang Asipa sampaikan Apakah berbaru? Makanya Hasil asesmen nasional digabung dengan data lain Itu keluarlah menjadi rapor pendidikan sekolah Tidak semua orang bisa melihat Hanya sekolah tersebut Untuk menghindari tadi yang Asipa sampaikan Membanding-bandingkan Kalau bahasa zamannya Ojo dibanding-bandingkan Oke Ya Pak Wongkong nge-ne Barusan Pak Hri ya Harusnya Pak Hri itu Jadi kita Asipa ya Jadi itu salah Oke Jadi Mengapa saya lagi Rapor pendidikan Satuan pendidikan Tidak bisa dilihat oleh yang lain Untuk menghindari Perbandingan-perbandingan Dan Penilaian yang berlebihan Jadi Sekolahku nih sudah hijau semua nih Sekolahmu enggak Nah itu sebenarnya tidak boleh Jadi Jadi bukan pertandingan antara Bukan Ini untuk memperbaiki Sistem pendidikan yang ada di sekolah kita Oke Paham Pak Berikut ya Pin Oke Top Iya Selain Selain lagi Tapi Tari mau kasihkan ke siapa Oh bisa dikasihkan Bisa lah Harus adil Kisah si aja Kisah si aja Belum dia Belum Benar atau salah Asesmen nasional Asesmen nasional hanya dilakukan secara online Benar pak Betul Karena Saya saat melakukan Asesmen nasional dulu Secara online di Lab komputer Tidak secara langsung Ada yang gini Itu mengawasi Itu tidak Nah benar atau salah Asesmen nasional hanya dilakukan Secara online Hanya dilakukan secara online Oh hanya Oke Itu daerah-daerah tertentu Tidak terlalu banyak Jadi untuk yang tidak menyediakan fasilitas itu Jadi misalnya koneksinya tidak terlalu bagus Mungkin emang dari tempatnya itu Apa ya Sinyal itu tidak ada Dari pulau Pelosot-pelosot itu Mungkin di Asipa ya Tempatnya Asipa ya Tempatnya Asipa yang Pulau-pulau Yang jauh-jauh mungkin ya Makassar Kalau di Makassar kan enggak Iya aku di Makassar Pulauan itu kan Iya pulauan kayak selayar Nah selayar Padahal Tapi kalau selayar bagus Yang saya tahu Tapi mungkin ada yang jauh-jauh lagi Iya yang harus naik apa Harus naik apa lagi Nah misalnya Kalau memang di sekitar sekolah tersebut Tidak ada sama sekali Itu bisa menumpang ke tempat lain Dia orang Jakarta Jadi enggak ada yang menumpang Aku enggak tahu apa beneran Iya ada Jadi kalau ada Sekolah yang memang tidak Memiliki fasilitas Dia bisa menumpang ke sekolah lain Seperti itu Nah makanya sebelum pelaksanaan itu Ada namanya nanti Penentuan data Nominatif sementara Sampai benar-benar dipastikan Masih ada lagi gamenya Oke berikutnya ya Tujuan utama semenasional adalah Untuk membandingkan prestasi antar sekolah Benar apa salah? Ini dijelasin lu Salah Kenapa? Tadi kan udah dijelasin Sama bapak nih Dijelasin Langsung dari sumbernya Dijelasin kalau misalnya Tujuan dari AN itu Untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia Yaitu ya pada akhirnya Hasilnya akan Jadi rapor untuk sekolah Dan jadi bahan evaluasi untuk sekolah Jadi lebih baik lagi ke depannya Kalau dibilang Untuk membandingkan prestasi antar sekolah Itu bukan hanya diambil dari AN aja Kalau misalnya ada yang mau bandingin Itu bukan diambil dari AN aja Itu kan bisa tegantu juga dari murid-muridnya kan ya Mau berprestasi atau tidak Walaupun kita gak bisa hindarin Setiap sekolah itu punya kekurangan dan kelebihan Kekurangan dan kelebihan Jadi kita tidak bisa Jadikan patokan Kalau hasil AN itu Bisa membandingkan prestasi antar sekolah Itu gak Kita juga hasilnya itu Cuma bisa dilihat sama sekolah sendiri Sekolah sendiri Iya Kayak tadi Oh jadi banding-banding Kayak Sudah gak baik Itu udah Masih ada? Ada dua Oke ada dua lagi Lanjut lanjut Oke saya putar lagi Stop Jangan aku lagi Alamah Kenapa kamu? Alamah Benar atau salah Asesmen nasional hanya diikuti oleh siswa Berprestasi atau siswa pinta Salah Iya Kenapa? Karena Seperti yang dijelaskan Mbak Dir tadi Asesmen nasional itu Pemilihan pesertanya aca Betul Jadi Ada Jadi gak harus pintar dulu Gak harus punya prestasi banyak dulu Biar bisa ikut asesmen nasional Secara real juga Tanpa itu ditutupin Kalau yang pintar-pintar doang kan Jadinya kayak dipoles banget Gak ada Pemekup gitu ya Waksudnya Oke yang terakhir Betul jawabannya itu Oke kita putar lagi Yang terakhir Siapa yang beruntung? Chelsea 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 Oke Chelsea Benar atau salah Asesmen nasional hanya mengukur kemampuan kognitif siswa Kognitif itu apa Pak? Otak Akademik Mengukur kemampuan kognitif siswa Menurut saya benar karena kan Kalau bisa dibilang untuk mengukur Atau mengevaluasi pendidikan di sekolah Itu kan diukur juga dari siswanya dulu Pak Jadi biar kita tahu juga otak siswanya sudah literasinya bagus atau belum Jadi menurut saya benar Nah, jadi pertanyaannya ini kan sebenarnya hanya mengukur kemampuan kognitif siswa Hanya Hanya Melewatkan poin itu tuh Hanya Padahal juga mengukur Karakter Supaya lingkungan belajar Kalau kognitif itu di penilaian literasi dan numerasi Jadi hanya akademiknya saja yang diukur Jadi ini salah Oke 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 Yang mengikuti asemen nasional kan dia sudah naik nanti kelas berikutnya Dia menerima tuh perbaikannya Oh Oke Nah gitu Karena tujuannya seperti itu Mengapa yang dikelas tangga akar nanti Pada saat program perbaikan diberikan Dia menerima perbaikan Oke 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 Jadi game kita udah habis nih ya Ya Sudah Saya senang sekali Hampir semua jawabannya sudah Mencerahkan ya Ya Mudah-mudah nanti pinta pemerintah yang ada di rumah yang bisa mendapat pencerahan dari Pencerahan Ya Apa itu bahasa Bahasa doanya Mendapatkan Apa pencerahan 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 Ya ataupun Ilmu baru lah Wawasan baru Wawasan baru Ya Mudah-mudahan Lucu sih Ini bahasa orang tua ya Enggak sih Enggak juga sih Bapak masih muda Iya Eh Tahu gak Pas aku pertama Dekat Pak datang gitu Orang kan biasa Kalau umur udah makin tua Makin kelihatannya Ini tapi Bapak tambah umur tambah makin kelihatannya Serius lah Serius aku gak bohong nih Serius nih Serius Gitu ya Kalau hidung aku panjang Nanti Udah aku panjang Dan mungkin untuk Sobat SMP di rumah Jika ada yang ingin ditanyakan Boleh nih nanya di kolom komentar di bawah Nanti bakal admin dari direkturat SMP yang bakal jawab Jangan lupa subscribe juga ya Dan juga live Dan kita ketinggalan konten-konten selanjutnya Betul banget Share juga Kita udah lama banget nih ngobrolnya Aku juga bangga nih Kami bangga banget Bisa mewakili seluruh Sobat SMP di Indonesia Untuk bertanya-tanya langsung kepada Bapak Mengenai asesim nasional ini Iya seneng banget ya Kita bisa dapat kesempatan emas kayak gini Bisa langsung tanya Mas Maksudnya emas apa? Mas Mas Pari Mas 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 Pari Oke Kesempatan yang sangat berharga lah Karena bisa tanya langsung Iya Apa kita langsung aja Atau Malunya Sampai Sampai Nanti kamu bilang langsung ke orangnya Gitu Oke terima kasih Terima kasih banyak Pak Terima kasih banyak Pak Dan lainnya Kita juga udah paham banget Udah mulai banyak Dapat pengawasan baru gitu Mengenai asesmen Dan semoga Sobat SMP yang ada di luar sana Yang ada di rumah Yang udah nonton Semoga tidak salah perspektif lagi Perspektif Ataupun Topik yang kalian ingin bahas lagi Bisa kalian tulis di kolom komentar ya Jangan lupa di kolom komentar Nah Sobat SMP Sebelum kita akhiri podcast kita pada hari ini Boleh dong Pak Direktur Kasih closing statement untuk kita semua Oke Karena Mudah-mudahan semua sudah paham ya Untuk asesmen nasional Insya Allah Pak Tujuannya Untuk apa gitu Kita berharap Melalui asesmen nasional Nanti kita bisa mengujudkan Cita-cita Pembangunan dalam jam pendidikan ya Ini Nah kita harapkan Dapat tulisannya pendidikan yang berkualitas Dan jangan lupa Jangan mengikuti asesmen nasional Harus jujur Jujur Lalu berang jawab Jangan cheating-cheating Jangan ya deh Boleh cheating-cheating ya Jangan ya Harus jujur Jangan gugup pokoknya ya Sobat SMP di seluruh Indonesia Kita akhiri nih episode kali ini Tapi sebelum berakhir Take line dulu yuk Bapak tau Pak Pak Direktur Kalau Saya bilang podcast di laku Sobat SMP Jadi jawabnya Bincang edukasi Berbagi informasi Oke Satu Dua Tiga Podcast dialog Sobat SMP Bincang edukasi Berbagi informasi Yeay Satu lagi nih Satu lagi Satu lagi Satu lagi Sesuai dengan tema kita hari ini Best asesmen nasional Yuk kita take line bareng lagi nih Pak ya Kita bilang Mari sukseskan asesmen nasional bareng-bareng ya Oke Gitu Satu Dua Tiga Mari sukseskan asesmen nasional Jangan lupa komen like and subscribe ya Sampai jumpa Dadah Dadah Podcast dialog Sobat SMP Bincang edukasi Berbagi informasi Selamat menikmati Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.